Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Marsha Subiakto Pada kesempatan kali ini kita akan kembali Membahas informasi menarik Kali ini kembali terkait dengan P3K atau pegawai pemerintah Dengan perjanjian kerja Jadi mungkin dari teman-teman Sampai dengan saat ini masih ada yang Menganggap bahwa P3K itu tidak setara dengan PNS gitu ya Jadi walaupun sama-sama ASN Tetapi masih ada yang menganggap bahwa P3K adalah ASN kelas 2 Dan hari ini Ada berita menarik berkaitan dengan Hal tersebut Ada salah satu pemerintah daerah Yang terbukti menyetarakan Antara PNS dan P3K Dan ini adalah bukti Nyata yang diberikan Oleh salah satu pemerintah daerah Sehingga bisa disimpulkan bahwa P3K itu setara dengan PNS Dan kali ini kita akan coba Lihat beritanya ya Sebenarnya bukti nyata apa yang bisa Menyimpulkan bahwa P3K Setara dengan PNS Jadi langsung saja bagi yang penasaran Simak terus Oke bismillahirrahmanirrahim Langsung saja kita mulai Jadi inilah berita Berkaitan dengan bukti nyata P3K diperlakukan setara dengan PNS Diberitakan oleh JPNN.com Judulnya inilah bukti nyata P3K diperlakukan setara PNS Alhamdulillah Kita coba bacakan ya Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan memberikan Beasiswa kuliah strata 2 atau S2 Kepada 59 guru berstatus PNS Dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Atau P3K di lingkup BEMDA setempat Para guru PNS dan P3K tersebut Kuliah S2 di Universitas Sriwijaya Pada tahun Akademik 2023-2024 Puluhan beasiswa magister pendidikan itu Diberikan kepada tenaga pendidik di Kabupaten Musi Banyuasin Melalui kelas kerjasama PEMGAP MUBA dan UNSRI Kata pejabat Bupati Musi Banyuasin Apriyadi Mahmudi di Sekayu Sabtu 27 Januari 2024 Dia menjelaskan Para penerima beasiswa itu berasal dari tenaga pendidik Yang berstatus ASN dan P3K Biaya kuliah yang diberikan kepada tenaga pendidik Yang mengikuti program S2 kerjasama PEMGAP Musi Banyuasin UNSRI dialokasikan dari APBD Kabupaten Musi Banyuasin Saya minta semua penerima beasiswa S2 itu Dapat memanfaatkan dengan baik kesempatan tersebut Untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi Sebagai tenaga pendidik yang berkualitas Kata Apriyadi Wakil Rektor 1 UNSRI Zainuddin Nawawi Pada orientasi mahasiswa baru dan kuliah perdana Di kelas kerjasama PEMGAP Musi Banyuasin Beberapa waktu lalu Mengharapkan penerima beasiswa dapat memanfaatkan kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya Dikatakan penerima beasiswa program Magister FKIP Universitas Sriwijaya Merupakan orang-orang yang beruntung dan sukses melewati seleksi yang ketat Beruntunglah SDM tenaga pendidikan di MUBE memiliki kepala daerah Seperti PJ Bupati Apriyadi Yang sangat memperhatikan peningkatan kompetensi Zainuddin berharap mahasiswa dan mahasiswi kelas kerjasama FKIP UNSRI PEMGAP Musi Banyuasin Bisa menyelesaikan studi secara tepat waktu Menerima beasiswa tidak perlu berlama-lama kuliah di UNSRI Sesuai dengan program kegiatan belajar mengajar di Magister FKIP UNSRI Tiga semester maksimal harus selesai Kata Wakil Rektor 1 UNSRI Diketahui Pasal 49 Undang-Undang No. 20 tahun 2023 menyatakan Setiap ASN wajib melakukan pengembangan kompetensi melalui pembelajaran secara terus-menerus Agar tetap relevan dengan tuntutan organisasi Ya jadi itulah ya berita atau informasi berkaitan dengan Diperlakukannya setara ya Antara PNS dan P3K Jadi hal ini membuktikan bahwa sebenarnya PNS dan P3K itu setara Yaitu sama-sama aparatur Sibel Negara PEMGAP Musi Banyuasin membuktikan bahwa PNS dan P3K itu sama-sama disekolahkan S2 ya Di Universitas Sriwijaya Jadi semoga semua pemerintah pusat maupun pemerintah daerah Bisa melakukan hal yang sama ya Yaitu menyetarakan antara PNS dan P3K Tetapi dengan catatan tetap sesuai dengan aturan yang ada Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini Jika ada tanggapan atau pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar Terima kasih Mohon maaf bila ada kesalahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih